Gue sering banget sama bokap diving di luarnya Gue sering banget sih nanya ini pulau nya apa nih Oh ini pulau nya Bekasi nih Dan memang katanya gak boleh ditinggal Itu sebelumnya pulau itu ada Ada Sebelas prajurit Tewas sama bomnya sendiri Jadi dengan bom mortalnya sendiri lagi liatnya tewas Nah kita tidur di tempat Mereka tewas itu Jadi sebenernya kalo serem memang iya Kita diharuskan setiap kali kita melewati Rute-rute rutan yang agak sempit Untuk permisi gitu gitu Dan tidak boleh ngomong jorok Jadi Seremnya dapet Sadisnya dapet Kali ini gue mau mengupdate berita terhits Yang harus banget kalian kepoin Gak lupa juga gue selalu doain kalian set selalu Jangan lupa di subscribe ya Agar mimin lebih semangat lagi untuk mengupload Cerita horor memang selalu memiliki daya tarik tersendiri bagi setiap para pendengarnya Iya Jika terlebih bagi slaptubers yang menyukai cerita horor melalui media sosial Tak sedikit para sobitis tanah air mengalami kisah horor saat berada di lokasi syuting Seperti aktor tampan Reza Rahardiani guys Yang dimana pria kelahiran 5 Maret 1987 silam ini mengalami kisah horor ketika dirinya terasa lelah seharian syuting Pasalnya jin atau makhluk tak kasat mata mampu berinteraksi dengan manusia Namun tak sedikit pula jin yang jatuh cinta kepada manusia itu sendiri Kelelahan yang dialami pemain film Habibi dan Ainun ini membuat dirinya pusing secara tiba-tiba Ia pun melihat sosok bayangan hitam di depan mata Karena kecapaian juga bisa jadi gitu Terus jadi waktu itu emang adegannya sempat kita di hutan Adegannya harus teriak-teriak gitu Karena kita manggil nama salah satu pemain yang ada disini juga Teriak-teriak Terus pas sudah selesai adegan itu sudah cut Saya mulai agak-agak pusing-pusing Tiba-tiba aja gitu ya Mulai agak pusing terus saya Di depan tuh gak jelas sih keliatan kayak sosok hantu gitu Sebenernya enggak Cuma kayak bayangan sekelebat aja gitu yang dateng terus saya pingsan gitu aja Setelah itu sih sadar pingsannya sekitar mungkin 5 menitan gitu Setelah sadar cuman apa namanya Nervous aja Tapi gak ada yang Gak-gak yang di Kerasukan atau apa sih Tak hanya Reza Erhardian yang memiliki kisah horror selama syuting aja nih guys Jedar sapaan Jessica Iskandar Pernah mengalami pengalaman horror saat menginap di salah satu hotel di luar kota Jadi Temen aku tuh ada yang bisa lihat Ada yang bisa lihat gitu Terus setelah itu Aduh aku tidurkan sama dia gitu ya Terus setelah itu Jess Pas banget di atas tempat tidur kita Ada kepala warna itin Biarin aja deh Gue mau tidur Terus setelah itu gak lama lagi dia bilang gitu Jangan lihat kanan Ada perempuan putih banget di sebelah lu Pas banget di sebelah lu Mungkinnya di sebelah lu Hah? Oh iya? Ya udah biarin aja deh Aduh gue mau ke toilet nih Jangan dulu di pintu ada gunduruo gitu Terus setelah itu Iya Jadi hotel itu tuh ternyata Baru jadi Tapi Udah lama ditinggalin dalam keadaan belum jadi Jadi baru jadi Dari belum jadi lama gitu Jadi Banyak menunggunya Terus setelah itu Aduh Gimana dong pinje bantal aku tutupin sini gitu Pokoknya Akhirnya lama-lama baca doa-baca doa tidur Sebelum masuk ke dalam rumah atau memasuki daerah baru Handahkah kita berdoa dan menjaga sikap? Agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan Sekian dulu videonya Kalau suka langsung aja di like Di subscribe Dan kalau suka videonya Boleh banget di share Bagi selama tubers yang ingin idolanya kita bahas Boleh banget komen di kolom komentar Sampai jumpa Bye bye